kembali lagi dengan saya master santos dari LPK santos komputer salam sehat semangat dan semoga pada pembelajaran Microsoft sel pemula bagian yang ke-30 kali ini kita akan mempelajari yang seperti pake advanced filter seperti filter tapi tingkat yang lebih jauh lagi eh seperti apa mari kita ikuti kayaknya ya di hadapan kita telah tersedia telah persayang data yang telah 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 pelajari pada bagian ke-29 dimana salah satunya kita telah melihat dengan filter gimana kalau kita on kan ini Hai ikan filter maka muncul panah-panah kecil di sini nah disini kita bisa memfilter dengan sesuai kebutuhan misalnya kita mau yang menampilkan pendidikan maka select all nya teknisnya dibuang kemudian kita pilih yang mana makanya SMA maka dia mempunyai SMA kebetulan dalam contoh data ini satu nanti akan kita tambah kemudian kalau kita mau lihat yang SD kebetulan satu ya atau kita lihat yang lain jadi SMA dan SD 1 D3 D3 ada dua tapi SD SMA nanti kita tambah di SMA nanti akan kita tambah kemudian S1 nanti kita tambah juga ya keberapa kemudian SMP yang jelas SD sama SMA ya kemudian SMK sementara kesimpulannya SD sama SMA kita akan tambah kemarin kita kalau tidak menggunakan apa filter tentu kita tidak bisa fokus di mana pendidikan nanti nah sebenarnya menambahnya data ini nanti tidak tidak sekedar supaya masing-masing pendidikan seimbang tetapi kita akan lebih memvariasikan terkait dengan advance filter yang akan kita pas pada bagian ke 30 kali ini Oke sekarang kita mulai saja sebelumnya filternya filternya kita offkan saya persentuk atau fontnya akan kita setelahnya terlalu ke sini oke jadi kita akan buat agar datanya bisa fokus persentasenya akan saya berikan kira-kira sekian misalnya oke jadi ini ada 10 ya kita akan buat sekitar 20 sekalian saja maka kita bisa menyisipkan dengan klik klik dari nomor baris sebanyak 10 1 2 3 4 5 6 7 8 8 masuk 10 kita bisa di blok kemudian klik kanan Hai nah apakah dia sudah 10 kita boleh ambil nomor urut 1 9 dan 10 ini kita tarik ke bawah Hai sampai nomor urut 20 saja Hai habis kalian enggak terpaksa setelah itu baru kita mulai dengan mengisikan data-datanya kebaiknya ini diperbesar lagu supaya kita bisa lihat ya untuk daerah kode dari aa ap 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 juga saja yang jelas kita tapi fokus di SD dan SMA kembali ada pemain 29-ada mungkin ada lagi ad A-B-A-B-L-18 AB-A-B Nah, disini kelihatan bahwa AB belum merah Atau sudah banyak ya, karena gak bisa Gak muncul padarannya Beda dengan misalnya ad-strip 3 nah ini kan berarti sudah ada tetapi kalau kita ab-strip a nah ini belum ada bisa kita lanjut semacam itu kemudian kita lanjutkan lagi ad-strip s kalau tidak ada s adanya satu ya nah ini berarti sudah pernah ada kita boleh tambah nah ini artinya dari solo s1 wanita itu otomatis data yang di atasnya otomatis gini kita cerita entry data di kolom Microsoft Excel disini kita kasih p n ad d p stp ini juga belum ada ini l stp 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 untuk advanced filter memang sebaiknya data itu sepengkinkan semakin baik AA-1-W-N-22 AA-K-W-N-21 Satu lagi ya AD-3-W-L-22 Nah, apakah coding yang barusan kita buat ini sudah ideal atau belum? Anda boleh baris terakhir dari kata sebelumnya Dalam kotak ini baris 10 itu kita block mulai dari sel G13 sampai M13 Lalu sudutnya kita double-due Nah, berarti no error, aman Sedangkan baris ke, perhatikan 12, 13, 14 ini tersembunyi kan Ini bahaya Nih, perhatikan ya 13, 14 nya kan memang kita sembunyikan Nah, karena kita punya kepentingan Barusan kita sisipkan Ini jangan lupa dimunculkan Yang munculkannya klik save click Kemudian klik kanan unhide Nah, ini data kosong disini Not available ini enggak berapa ya Oleh karena itu Ini kita hapus sel sekalian Kita klik kanan delete Nah, nomor urutnya jadi enggak rata-rata kita Kita double-click Nah, otomatis kurang satu Bisa kita tambah disini Oke, sehingga data kita sudah lengkap pada 20 data Oke, nah sekarang Yang jadi ciri khas dari advance filter Itu seperti filter biasa ya Tetapi kita diberi kesempatan untuk memunculkan outputnya di bawahnya Di bawah dari laporan utamanya Maksudnya ini kan kalau kita perhatikan laporan utama kita kan mulai Baris 3 sampai baris ke 27 Tetapi Sekali lagi untuk yang total tertinggi tanda ini Nantinya tidak diperlukan lagi Karena enggak ada kaitannya Sehingga dengan demikian sebaiknya kita buat satu sheet bari saja Kita kasih nama advance filter Oke, beberapa sheet boleh disempurnakan Terutama untuk penamaan dan kewarnaan Ini kita block saja disini Kita copy Kita copy Masuk ke advance filter Klik copy Lalu warna-warni Sementara akan kita buang saja Jadi feel nya kita non-aktifkan Lalu yang di bawah ini Sekali lagi Ini kita hapus saja Karena pembahasan tentang itu sudah selesai Walaupun secara laporan nantinya akan kita munculkan lagi Tujuannya apa? Supaya kita fokus ke advance filternya Nah, advance filter itu yang pertama Misalnya saya akan memunculkan pendidikan Kalau yang filter biasa Itu kan kita filter Otomatis misalnya pendidikan SMA saja Klik disini Oke Sudah muncul Tetapi Data yang lain tersebut Sedangkan yang dimaksud advance filter itu Data ini tetap ada disitu Tetapi Hasil filternya dilampirkan Atau di output Nah, salah satu caranya Pendidikan ini kita copy dulu Kita copy Letakkan ke bawah disini VSI Nah, ini sebagai kriteria Kriterianya apa? SMA Pendidikan SMA Ini kan rumus Ini rumus Sehingga Anda Ketik saja disini SMA Karena ini bukan rumus Untuk kriteria bukan Berupa rumus Tetapi berupa output Langkah selanjutnya Setelah kita menemukan kriteria Ini saya kasih block Warna kuning muda Ya, warna kuning muda Ini Artinya bahwa Kita mempunyai Kriteria yang saya block Warna kuning muda Sedangkan outputnya Nanti akan Dibetakkan disini Mulai Koning muda Sudah disini Ini sebenarnya Tidak wajib Tapi Untuk mempermudah Kita di dalam Menentukan output Nanti Itu Itu yang disebut Kriteria Nah, langkah selanjutnya Kita menentukan Langkah-langkahnya Yang pertama Anda Tersebarang dimanapun Disitu Kemudian Anda klik data Disini ada advance Klik advance Kemudian Ada dialog box Semacam ini Itu Anda klik copy To another location Klik disini Tujuannya supaya Outputnya nanti Di bawah Sedangkan list range Ini otomatis List range otomatis Nah, kriteria range ini Anda arahkan Anda block in Ini kriteria range Dan kalau copy to Klik sini Ini tadi yang saya tepatkan Ini tidak Tapi untuk mempermudah Ada waktu Kita menentukan Copy to Baru kita klik Ini muncul Satu Contoh kedua Contoh kedua Kita mau gender Gender Ini kita copy juga Jadi kriteriannya Apa kita copy Di sini Tidak apa-apa Boleh Gender Wanita Kita copy juga Boleh Karena ini bukan Rumus Hasil output Dari filter Itu bukan Masih Tapi Output Murni Nah, disini Kita Ini wanita Nah, ini juga Tulis Outputnya Nanti Disini Langkahnya sama Yaitu Klik Semarang Disini Data Advance Kemudian Copy to Another Nah, kriteriannya Yang tadi kita Hapus Outputnya Juga kita Hapus Nah, kriteria Baru Baru Adalah Yang Ini Kita Block Kemudian Copy Dunya Kita Mulai Di Disini Nah, ini wanitanya Banyak Ada Sekian Sumilahnya Berapa Boleh Kalau Mau Hitung Secara Manual Boleh Tapi Kalau Pake Metode Pembuatan Nomor Urut Semacam 12 N Blok Berarti Ada Sepuluh Kebetulan Sepuluh Wanita Sepuluh Kebetulan Ini Tidak Sengaja Demikian Satu Lagi Supaya Anda Mas Tapi Untuk Yang Satu Ini Kita Akan Buat Untuk Yang Apa Ya Oke Karena Ini Pengenalannya Daerah Kita Copy Build Disini Kemudian Kita Ambil Copy Sekali Lagi Kalau Output Dari Filter Pasti Sudah Bukan Termus Lagi Kita Copy Disini Sekali Lagi Cara Untuk Output Filter Langkah Pertama Klik Salah Satu Di Area Area Kerja Area Laporan Kemudian Klik Data Advanced Lalu Copy To Anodulation Kriteria Yang Sudah Dihepus Copy Sudah Kita Hapus Untuk Kita Menentukan Kriteria Yang Baru Disini Kemudian Copy Itunya Kita Di Bawah Kriteria Di Tanpa Satu Pasu Tahunya Letakkan Paling Kiri Disini Supaya Rapi Maksudnya Kita Oke Ini Jadi Keduh Ada Sepian Kita Hitung Jumlahnya Satu Dua Untuk Menghitung Kita Blok Ini Ada Delapan Semacam Tentang Jumlah Keduh Berapa Wanita Berapa SMK Berapa Itu Nantinya Ada Rumus Yang Sebut Sump GIF Tapi Itu Pada Bagian 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 Kedua 30 31 32 33 Mungkin Sampai 35 Kita Akan Fokus Ke Advanced Filter Yang Nanti Kita Lihat Maka Ikuti Terus Video Video Yang Saya Share Setiap Dari Dua Video Maka Anda Akan Mengikuti Mengkap Detail Dari Awal Sampai Akhir Bagi Anda Yang Saat Ini Sedang Pertama Kali Menyaksikan Video Dari Mahfad Santo Silahkan Tolong Bantu Saya Dari Like Dan Bantu Share Saya Tahu Banyak Saudara Teman Kerata Penda Yang Memutuk Dan Tentu Saya Akan Terima Kasih Untuk Subscribe Yang Anda Berikan Bagi Yang Belum Subscribe Pohon Dibantu Juga Semakin Bersemangat Dalam Membuat Video Tutorial Ini Jadilah Kompeten Karena Hanya Orang Orang Yang Kompeten Yang Tetap Reksis Di Dalam Situasi Dan Kondisi Apapun Salam Saya Master Santo Dari L3 Sampai Computer Tetaplah Sehat Semangat Dan Sampai Jumpa Eu Tepang Tah Tepang N